Informasi selanjutnya saudara, empat rumah di Probolinggo roboh serta belasan lainnya rusak setelah diterjang angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa, aliran listrik di pemukiman padat penduduk tersebut terputus akibat dampak angin kencang. Bangunan rumah warga di Kecamatan Kerejengan Probolinggo ini roboh dan tidak bisa ditempati lagi. Hal ini terjadi setelah di wilayah ini diguyur hujan teras yang disertai angin kencang. Menurut warga, saat itu angin berputar di kawasan pemukiman warga dengan cukup kencang. Melihat hal itu, warga berlarian keluar untuk menyelamatkan diri meski dalam kondisi hujan deras. Tidak berselang lama, empat bangunan rumah semi-permanen itu roboh, tersapu angin kencang. Sedangkan belasan rumah lainnya juga mengalami kerusakan yang cukup parah akibat tertimpa pohon tumbang. Tidak tahu, cendengan di dalam rumah atau gimana? Ada di dalam sebentar, terus atapnya itu dilempal-lempal kena tiga atap, terus saya keluar. Habis ada kawan panggil saya, sama saudara sini-sini, saya terus lari. Habis sudah lari, pokok itu, pokok itu ambruk, terus rumah saya itu. Hujan atau angin putihun atau apa itu? Ada hujan sama anginnya. Kencang anginnya? Tidak berputar-putar, sedang lembak. Angin putihun belum ya? Iya. Selain itu, aliran listrik di enam desa terputus karena sambungan kabel rusak pasca tertimpa pohon tumbang. Datang sementara, terdapat sedikitnya 19 rumah di enam desa di Kecamatan Kerejengan, terdampak angin kencang. Sejauh ini, warga berupaya melakukan perbaikan seadanya, sedangkan untuk yang rumahnya roboh, terpaksa harus menumpang di rumah kerabatnya. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.